Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita dimanapun berada. Kita akan menjalani rutinitas hari ke-28 di bulan Oktober. Maka mari mengawalinya dengan merenungkan firman Tuhan yang kali ini akan dibahas melalui Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga 11. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak, Engkau yang hadir melalui roh kudus di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan firmanmu. Tuntunlah kami dalam hikmatmu sehingga telinga kami terbuka untuk mendengar hati dan pikiran kami terbuka untuk menerima segala petunjukmu bagi kami. Amin. Ibrani pasal 12 ayat 1 hingga ayat 11 menyatakan Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya Emang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi dukacita Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya Demikian firman Tuhan Di pandemi COVID-19 ini kepada kita diberikan berbagai pengetahuan sebagai langkah pencegahan mengingat masih belum ada vaksin yang ditemukan baru sebatas dikembangkan saja serta tidak pastinya kapan pandemi ini berakhir Salah satu langkahnya adalah kita tak hentinya dihimbau untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergisi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan menjaga stres Berbicara tentang daya tahan di kehidupan beriman kita kepada Tuhan Iman perlu ditingkatkan juga daya tahan Mengapa? Bahwa iman yang dimiliki manusia itu seringkali mengalami fluktuasi atau naik turun Salah satu penyebabnya adalah karena iman dianugerahkan Tuhan pada manusia yang rapuh dan rentan Oleh sebab itu, bagian Alkitab yang direnungkan pagi ini penulis surat Ibrani menghimbau sekaligus mengajak dengan tegas kepada seluruh umat Tuhan untuk berlomba di dalam perlombaan yang diwajibkan Berlomba yang dimaksud bukanlah dipahami sebagai ajang kompetisi bukan juga dinilai dari siapa yang tercepat atau duluan sampai di tujuan melainkan yang dimaksudkan adalah seberapa kuat dan kebalnya daya tahan Berlomba hanyalah simbolisasi dari sebuah proses yang wajib dijalani oleh umat Tuhan agar iman memiliki daya tahan yang benar Prosesnya apa itu? Ayat 5 sampai dengan ayat 7 dan juga ayat 11 Dididik, diperingatkan, dihajar, dan disesah Tujuannya jelas di ayat 8 Supaya iman yang dimiliki umat bukanlah iman yang gampangan Iman yang diperoleh umat melalui ketekunan dan disiplin hidup Dimana fokus atau target utama iman kita adalah damai sejahtera Tuhan Amin Menutup hikmat pagi ini mari kita berdoa Tuhan yang kami selalu sapa dalam nama Bapak Syukur kami atas segala anugerahmu yang telah dirasakan Salah satunya adalah nafas hidup Oleh sebab itu ya Bapak di nafas hidup yang masih kami miliki ini Kiranya engkau terus berkenan menempa kami dalam ketekunan dan kedisiplinan iman Sehingga sebagai umat yang engkau kasihi kami memiliki daya tahan iman yang benar Kiranya rutinitas hari ini hidup kami semakin menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan Dalam pikir, tutur, dan tingkah laku yang kudus sesuai firman Amin Semangat meningkatkan daya tahan iman kita hari ini dan seterusnya Tetaplah menjaga kesehatan saudara Tuhan yang penuh kasih itu selalu ada bersama dengan kita